Aliman Ayat Zahidah Basirah Mutafaliman Allah adham hudus panah Mumasalatulil hawa'isi Ibn Yadu'ilah wa'iri Na'adudut hajurka rohba Lalu ma'itur samamu Amaradul adinya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajumain Rabi syrahli sadari wa yasrli amri wa ahlul umtata milisani yafkaukau li amma abadu Kita teruskan pengajian kemarin Bismillahirrahmanirrahim Faslun fasal Kemudian Selanjutnya Membasuh Dua belah tangan Jadi diselah selai gitu Dua belah tangan Dua belah epek epek nih Dua belah tangan Dua belah epek epek Diselah selai begitu Kemudian dibasuh Kedua belah tangan ini Kenapa Kok Ketika kita wuduk Kita Membasuh tangan dulu Tangan ini dibasuh dulu Jadi ini diselah selai Di Apa Jari ini Epek epek ini Kok dibasuh dulu Kenapa Kita Mau wuduk Itu mencuci Tangan dulu Dicuci tiga kali Kenapa Karena Usman bin Afan Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib Kedua-duanya Mudah-mudahan Allah Memuliakan Wajahnya Kedua-duanya Itu mencontohkan Mencontohkan Bagaimana Rasulullah SAW Itu berwudu Dicontohkan oleh Usman bin Afan Dicontohkan oleh Ali bin Abi Talib Bagaimana Rasulullah SAW Berwudu Yaitu Rasulullah SAW Ketika berwudu Sebelum Dia Melanjutkan wudunya Dia Basuh tangannya dulu Tiga kali Fahwa Salah Aliyadah Salatan Usman bin Afan Dan Ali bin Abi Talib Membasuh Kedua tangannya Kedua-duanya Kedua-duanya Membasuh Tangan ini Tiga kali Begitu yang Dicontohkan oleh Rasulullah SAW Kemudian diperagakan oleh Usman bin Afan Diperagakan oleh Ali bin Abi Talib Dengan Membasuh Kedua belah Tangan Ini maksudnya Kedua belah Epek-epek ini Jari ini Dibasuh Thumma Yang Duru Kemudian Hal ini Didiskusikan Oleh Musonif Hal ini Sedang didiskusikan Oleh Musonif Yaitu Diskusi tentang Wudu ini Tentang Membasuh Tangan ini Bagaimana Hasil Diskusinya Fa'in Lam Yakum Minan Naumi Fawah Bilhiari Fa'in Lam Yakum Apabila Tidak bangun Minan Naumi Dari Tidur Kalau seandainya Tidak sedang Bangun Tidur Artinya Melak Tidak sedang Bangun Tidur Fawah Bilhiari Ada Pilihan Cara Membasuh Tangan ini Kalau kita Tidak sedang Bangun Tidur Itu Ada Pilihan Berbeda Ketika kita Bangun Tidur Berbeda Ketika kita Tidak bangun Tidur Kayak sekarang ini Kita tidak sedang Tidur Kita tahu Tangan kita Dimana Posisinya Maka Ketika kita Sedang Tidak Bangun Dari Tidur Itu ada Pilihan Apa Pilihannya Boleh Mencelopkan Tangan Dulu Ke Bejana Kemudian Membasuhnya Itu Pilihan Pertama Boleh Mencelopkan Tangan Kebak Mandi Kemudian Terus Membasuhnya Itu Pilihan Pertama 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 Kemudian Kemudian Dijelopkan Tetapi 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 Ketika Ketika Seseorang Yang Maudu Itu Ia Sedang Bangun Dari Tidur Sedang Bangun Dari Tidur Fal 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 Mustahab Allah Yagemisa Yadahu Hatta Yagesilaha Fal Mustahab Disunahkan Allah Yagemisa Agar Tidak Langsung Mencelopkan Tangan Ke Bak Mandi Allah Yagemisa Yadahu Agar Jangan Sampai Mencelopkan Tangannya Ke Bak Mandi Hatta Yagesila Kemudian Dibasus Dulu Jadi Yang Disunahkan Itu Adalah Yang Dianjurkan Ketika Kita Sedang Bangun Dari Tidur Sebelum Duduk Kita Cuci Tangan Tetapi Jangan Memasukkan Tangan Ke Bejana Atau Ke Bak Mandi Pada Saat Kita Bangun Dari Tidur Jadi Dicuci Dulu Baru Dimasukkan Kedalam Bak Mandi Tangan Ini Jadi Itu Disunahkan Fal Mustahab Disunahkan Jangan Menyelukkan Yadahu Tangannya Hatta Yagesila Sehingga Dibasuh Dulu Ketika Sudah Dibasuh Baru Boleh Dicelukkan Apa Dasarnya Berdasarkan Sabda Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Rasul Rasul Sallallahu Bersabda Apabila Seseorang Itu Bangun Dari Tidur Apabila Salah Seorang Diantara Kalian Bangun Dari Tidur Dari Tidur Apabila Bangun Dari Tidurnya Artinya Apabila Salah Seorang Diantara Kalian Itu Sedang Bangun Dari Tidur Setelah Apabila Salah Seorang Diantara Kalian Selesai Bangun Dari Tidur Jangan Mencelukkan Tangannya Kedalam Air Fil Inai Di Dalam Bejana Jadi Jadi Rasulullah Menyampaikan Apabila Salah Seorang Diantara Kalian Bangun Dari Tidur Sehingga Tangan Itu Dibasuh Dulu Jadi Rasulullah Menyampaikan Kalau Kita Bangun Dari Tidur Jangan Mencelupkan Tangan Kedalam Mbak Mandi Tetapi Dibasuh Dulu Baru Dicelupkan Berapa Kali Salah Tiga Kali Membasuhnya Tiga Kali Dibasuh Ini Dibasuh Tiga Kali Ini Dibasuh Tiga Kali Ini Dibasuh Tiga Kali Dibasuh Tiga Kali Salah Fainnahu Layadri Aina Batat Yadahu Fainnahu Layadri Karena Sesungguhnya Tidak Tahu Kita Tidak Tahu Kita Layadri Aina Batat Dimana Tangan Ini Tinggal Tangan Ini Berada Dimana Pada Saat Tidur Tangan Ini Kita Tidak Tau Dimana Letaknya Karena Kita Dalam Kondisi Tidur Mungkin Sedang Garu-garu Bagian Belakang Kumpul Atau Mungkin Sedang Garu-garu Hadis Itu Nanti Dikuatirkan Terkena Najis Maka Dicelopkan Apa Namanya Dibasuh Dulu Tangan Ini Dikali Baru Dicelopkan Atau Boleh Masuk Tangan Ini Kedalam Bak Mandi Hadis Ini Diriwatkan Oleh Imam Muslim Diriwatkan Oleh Abu Daud Imam At-Tirmidhi Imam Nasai Dan Imam Ahmad Kalau tidak Mau Artinya Dicuci Dulu Tangan Begitu Bangun Tidur Langsung Tangannya Masuk Kedalam Bak Mandi Apabila Tidak Mau Atau Membelakangi Artinya Berseberangan Dengan 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 Harusnya Dicuci Dulu Baru Masuk Ini Langsung Tangannya Masuk Apabila Tidak Mau Tangannya Dicuci Dulu Langsung Tangannya Masuk Kedalam Bak Mandi Tidak Akan Merusak Air Karena Asalnya Tangan Itu Adalah Suci Sebelum Tidur Asalnya Tangan Adalah Suci Maka Keyakinan Tangan Sebelum Tidur Itu Suci Tidak Akan Hancur Tidak Akan Rusak Dengan Adanya Keraguan Aslinya Tangan Sebelum Tidur Ini Suci Kita Tahu Pada Saat Tidur Tangan Ini Suci Kemudian Setelah Bangun Tidur Ragu Tangan Ini Suci Petidak Maka Al Yakinu Layuzah Lubis Saki Keyakinan Tidak Akan Hilang Dengan Adanya Keraguan Jadi Ragu Tidak Akan Bisa Menghancurkan Keyakinan Yakin Lebih Kuat Daripada Keraguan Jadi Disini Dianjurkan Oleh Rasulullah Ketika Kita Bangun Dari Tidur Jangan Langsung Tangannya Masuk Kedalam Bejana Jangan Langsung Tangannya Masuk Kedalam Mbak Mandi Tetapi Epe-epe Ini Dicuci Dulu Tiga Kali Dicuci Bersih Tiga Kali Kemudian Baru Boleh Masuk Lalu Bagaimana Kalau Langsung Masuk Saja Tangannya Tidak Usah Dicuci Dulu Bagaimana Juga Tidak Apa Kenapa Karena Ketika Kita Yakin Tangan Kita Ini Sebelum Tidur Itu Suci Maka Bangun Tidur Tangan Ini Juga Suci Lalu Bagaimana Kalau Dikuatirkan Tangannya Nanti Kemana Mana Al Yakin Nulayuz Zalub Bishak Karena Kita Tidur Tidur Kemana Mana Maka Keyakinan Tidak Akan Bisa Digoyahkan Oleh Keraguan Keraguan Tidak Bisa Menghancurkan Keyakinan Yakin Tangan Ini Suci Sebelum Tidur Maka Sesudah Bungu Tidur Pun Menjadi Suci Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidur 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 get 座 Tidur Tidur Az